Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan-kan nama saya Mulyadi, instruktur dari LKP Mulyandira Dan Bersen di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Baiklah, saya akan menjelaskan disini Bagaimana cara Pemasangan kabel defleksi Pada Kemparan defleksi Jadi ini namanya kabel defleksi Yang terdiri dari Empat Kabel Ada warna merah, biru, putih Dan hitam Yang dibagi dua Dua fungsi Caranya adalah kita bagi dua Kemudian diperhatikan Yang jaraknya berdekatan disini adalah Kabel untuk Defleksi vertikal Jadi ini adalah Kabel untuk kumparan defleksi vertikal Kemudian ini adalah Kabel untuk Kumparan defleksi Horizontal Nah, sekarang bagaimana cara menentukan Yang mana kumparan defleksi vertikal Yang mana kumparan defleksi Horizontal pada Kumparan defleksi Atau defleksi yoke Nah, disini kita bisa perhatikan Melalui soket yang ada Yang ada pada kumparan defleksi Nah, pada soket yang terpasang pada kumparan defleksi Kita bisa perhatikan Langsung dibagi dua Ini ada dua Dibagi dua soketnya Menjadi Ada yang warna Ini merah dengan biru Kemudian ada kuning dengan orens Nah, kita perhatikan Yang mana jaraknya berdekatan Berarti itulah Kumparan Kabel untuk kumparan defleksi Vertikal Nah, sekarang kita telusuri Kabelnya ini Ternyata warna kuning Nah, terhubung dengan terminal yang ini Berarti ini salah satu Kumparan vertikal Kemudian Kabel orens tadi Kita telusuri Ternyata terhubung dengan Terminal yang ini Berarti Yang Kumparan defleksi Vertikalnya adalah Terminal yang ini Dengan yang ini Nah, sehingga Nanti pemasangan Kabel defleksi Yang vertikal Dari soket Defleksi yang Dari mesin televisi yang baru Itu Dipasang di Terminal Vertikal Dari kumparan defleksi Jadi Nah, kebetulan warnanya disini Warna hitam dengan putih Ini nanti akan dipasang pada Terminal vertikal Ya Bisa disini hitam Dan disini putih Ya, bisa juga Terbalik Tidak masalah Disini putih Disini hitam Nanti diperhatikan Apa efeknya Setelah Dites Nanti Pada saat Pemasangan Setelah pemasangan Mesin televisi Selanjutnya Untuk Kumparan horizontal Kumparan defleksi horizontal Tadi warna Berarti selain Warna kuning Dengan orange Berarti warna Merah Dan Biru Kita telusuri Warna merah Warna merahnya Ternyata Terhubung dengan Ini Berarti kawat yang ini Terminal yang ini Jadi nanti Kumpar Kabel Untuk kumparan Defleksi vertikal Pada Soket Ini tadi Soket defleksinya Kabel defleksi Itu dipasang Warna merahnya Boleh merah juga Diambil Ini nanti dipasang Pada Terminal yang Merah disini tadi Kemudian Yang warna birunya Kita telusuri Ternyata Terkoneksi dengan Terminal yang Terminal yang Ini Ini birunya Bisa dilihat Nah ini Berarti terminal Yang ini Disini Berarti nanti Warna biru Dari Soket defleksi Tadi ini Yang pasangan Dari yang warna Merah Itu dipasang Pada Warna biru Disini Dipasang pada Terminal Kumparan Defleksi Horizontal Oke Bagaimana cara Pemasangannya Kita menggunakan Solder Yang sudah dipanaskan Kemudian Ada tima Nah Kemudian Tentunya Kabel defleksi Bisa juga disiapkan Tang potong Untuk Membuka Kabel Misalnya Tang potongnya Ya Seperti ini Potong Ya Kebetulan Ada bantuan Ya Nah Apa gunanya Tang potong Untuk Membuka Kabel Mengupas Kabel Kumparan Defleksi Yang belum Terkupas Ya Misalnya Ini ada Nah ini kebetulan Sudah terkupas semua Dan sudah ada timahnya Berarti Tinggal nanti Dipasang Pada Kumparan defleksi Kita lihat Kita pasang dulu Di Kumparan defleksi Vertikal dulu Nah bagaimana caranya Supaya mudah Melengket timahnya Nanti kita Tambahkan timah dulu Pada Terminal Kumparan defleksi Yang akan Dipasang Ya Nah Tambahkan timah Pada Terminal Kumparan defleksi Vertikal Dan nantinya Disini akan Dipasang Kabel Defleksi Vertikal Yang berasal dari Soket Kabel defleksi Vertikal Oke Tambahkan timahnya Nah hati-hati Menyolder Timah yang jatuh Biasanya Menyebabkan Coslet Pada bagian Kumparan defleksi Atau Ada mesin Televisi Di bawahnya Sebaiknya Dipindahkan dulu Biasakan Steril Disini Di bawahnya Baru anda Solder Atau tambah timah Pada terminal Kumparan defleksi Silahkan Ditambahkan Disini Sampai ada Timah yang melengket Pada terminal Kumparan defleksi Nah ini Sudah ada Timahnya Yang melengket Kemudian Tambahkan timah Pada Kabel Yang akan Dipasang Misalnya Yang akan Dipasang Adalah Kabel Warna Hitam Berarti Kita Tambahkan timah Pada Kabel Refleksi Warna Hitam Caranya Seperti ini Kabelnya Dijepit Oleh jari Tengah Dengan Jari Manis Kemudian Timah Memegang Dipegang Oleh jari Telunjuk Dengan Ibu jari Kemudian Dekatkan timah Pada kabel Panaskan Kabelnya Lengketkan timah Sampai Ada timah Yang melengket Seperti itu Caranya Oke Begitu juga Kabel yang Warna Hitam Tambahkan Timah Juga Cari Kabel warna Hitam Caranya Sama Warna Hitam Dan putih Ya Sorry Ya Ini Kita Coba Tambahkan Timah Ini timah Yang lengket Disolder Dibuang Pada tempat Pembuangan timah Disini Kemudian Diletakkan Pada stand Solder Kemudian Cara Pemasangannya Silahkan Pasang Jadi Kalau sudah ada Timah Yang terpasang Yang ditambahkan Tadi pada terminal Kemudian Sudah ada juga Timah Yang ditambahkan Pada Kabel Tinggal Anda lengketkan Saja Disini Lengketkan Tadi Kabel Yang sudah Ada timah Kemudian Panaskan Sampainya Meleleh Timah Yang ada Di kabel Meleleh Juga Timah Yang ada Di terminal Kemudian Lepaskan Soldernya Kalau ini Belum Kita Panaskan Dulu Kalau sudah Meleleh Dua-dua Dan Melengket Ini kabel Baru Dilepas Solder Kalau tidak Mau melengket Seperti ini Berarti Masih mau Ditambahkan Timah Pada Terminal Berarti Tadi Kurang Kurang Banyak Timah Yang melengket Disini Biasa juga Penyebabnya Tidak melengket Disini Karena Terminalnya Kotor Biasanya Biasanya Krok Dulu Atau Buka Keratan Keratan Yang ada Pada Kumparan Defleksi Oke Kita Pasang Kembali Ya Oke Jadi Ditahan Dulu Sampai Dingin Supaya Dia Tidak Mudah Terbuka Kalau Masih Belum Bagus Tambah Lagi Timah Atau Panaskan Ulang Ya Oke Sudah Kuat Kemudian Kabel Hitamnya Kita Pasang Di Terminal Tadi Yang Sudah Ditentukan Yang Mana Vertikalnya Setelah Ditambah Timah Panaskan Sudah Panas Lengket Timah Dengan Terminal Yang Ada Pada Kabel Dilepas Selesai Nah Sekarang Tentukan Yang Mana Kumparan Horizontalnya Lagi Nah Dari Soket Tadi Yang Vertikal Sudah Ditemukan Berarti Horizontalnya Itu Yang Selain Dari Vertikal Berarti Warna Biru Dengan Merah Nah Kita Telusuri Warna Birunya Ternyata Disini Nah Ini Ada Isolasinya Jadi Harus Dibuka Dulu Isolasi Yang Ini Kalau Yang Tadi Ini Tidak Isolasinya Langsung Tambahkan Timah Saja Kalau Ini Harus Dibuka Dulu Yang Dibuka Bisa Pake Tan Potong Melepaskan Isolasi Bakar Yang Terpasang Disini Setelah Itu Bisa Ditambahkan Timah Oke Ini Sudah Bisa Hati-hati Juga Memotong Disini Jangan Sampai Kabel Terpotong Atau Lilitannya Terpotong Sehingga Putus Gulungan Refleksi Horizontal Sekarang Kita Tambahkan Timah Terbuka Isolasinya Kita Tambah Timah Oke Sudah Lengket Kemudian Pasang Warna Biru Boleh Ini Tidak Ada Masalah Juga Hanya Efeknya Nanti Terbalik Gambarnya Kalau Horizontal Terbalik Nanti Efeknya Itu Tulisannya Terbalik Dari Kiri Ke Kanan Seperti Tulisannya Ketika Bercermin Sudah Oke Sekarang Untuk Kabel Merah Kita Telusuri Lagi Kabel Horizontal Yang Lain Merah Ternyata Dia Masuk Disini Nah Ini Juga Disolasinya Kita Buka Sama Kita Coba Buka Isolasinya Oke Sudah terbuka Isolasinya Tambah Tima Lagi Tambahkan Tima Oke Sudah 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 Tima Tinggal Dilingketkan Kabel Defleksi Horizontal Yang Warna Merah Oke Ditahan Oke Berarti Selesai Pemasangan Soket Untuk Kabel Defleksi Vertikal Dan Horizontal Pada Kumparan Defleksi Horizontal Vertikal Kira Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh